Halo guys welcome back to my channel my brother kuya jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John itu Oke Bang di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman semua solusinya jikalau laptop atau notebook kita mengalami kendala mati guys ya tapi disini matinya itu enggak mati-mati shutdown namun disini sleep seperti itu ketika kita tekan tombol power atau kita tekan enter itu bisa hidup kembali seperti laptop atau notebook yang di sleep kita hidupkan kembali Nah itu kan tidak mati guys ya ini adalah laptop Acer E1 strip 432 yang saya gunakan ini kendalanya seperti itu enggak sampai satu menit dia itu sleep ya atau mati layarnya namun bisa dihidupkan kembali dengan cara menekan tombol power jadi matinya itu atau sleepnya itu mendadak guys enggak sampai satu menit hitungan detik kadang 10 detik kadang 15 detik dia sleep kayak gitu mati di layarnya kemudian pas kita tekan tombol power nah proses kemudian dia mau hidup kembali dan bukan shutdown tidak mati laptopnya hanya terselip aja nah solusinya bagaimana Oke simple aja ini menggunakan operasi sistem Windows 10 guys ya di sini ini saya sudah setting laptopnya ini nah disini saya akan bagikan saya sudah setting sehingga dia tidak mati-mati lagi apa yang disetting Bang coba kamu ikuti ini nah ini logo baterai ini kamu klik kemudian kita tunggu sejenak ini power and sleep settings kita klik kemudian kita tunggu aja disini power and sleep ini additional power settings kita klik kemudian disini koswen to turn off the display Oke kita pilih kemudian disini ceng advent power setting coba kita klik nah ini guys kita scroll dulu ke bawah Bang ya kita cari yang namanya proses power manajemen yang ini coba kita klik dua kali kemudian disini minum minimum proses state coba nah ini 5% guys itu settingan saya guys ya Nah kalau teman-teman tidak sesuai atau tidak sama disini 5% ubahlah menjadi 5% disini minimum proses prosesor state ini ya ini teman-teman ubah menjadi 5% on battery 5% plug-in 5% kemudian sistem calling policy ini seperti ini ya yang on battery ini pasif plug-in aktif kemudian kita ke bawah lagi inilah setting yang saya lakukan setelah saya setting ini tidak mati-mati lagi guys ya biar sampai tiga jam saya sudah coba sendiri nah ini maximum prosesor state kita klik nah yang sebelum saya setting ini ini adalah 100% saya setting menjadi 50% guys ya on battery 50% dan plug-in 50% kalau tidak sama silahkan disamakan guys ya disamakan sama-sama 50 on battery saya 50 plug-in 50 oke coba disini kalau sudah kalau sudah sesuai nah ini berhubung saya sudah setting seperti ini kalau belum atau ada perubahan misalkan misalkan 60 gitu karena kamu tinggal apply aja guys ya kalau sudah apply tinggal klik Oke ini berhubung disini saya sudah setting 50 ya seperti itu coba apply kemudian klik OK nah sesudah kamu setting seperti itu maka laptop kamu tidak akan mati-mati lagi layar LCD nya tidak slip-slip lagi ini saya sudah coba sendiri guys ya Nah kalau memang kendala yang terjadi karena kerusakan hardware ya mungkin itu lain lagi cara mengatasinya tapi kalau hanya setting setting begini ya kalau kamu ikuti ya bisa akan menjadi solusi guys ya informasi yang saya bagikan ini nah demikian semoga bermanfaat jika ada pertanyaan komen aja kalau ada yang pengen disampaikan komen-komen juga saya akhiri Bang saya Jon Itung see you the next video my brother ku teman-teman ya